Inilah kilas VOA, saya Nova Purwadi di Washington DC. Kelomak demo melanda Brazil menolak keputusan Presiden Dilma Rousseff mengangkat mantan Presiden Luis Inacio Lula ke SIVA sebagai kepala staf. Langkah ini ditengarai sebagai upaya melindungi Lula dari tuntutan hukum terkait skandal korupsi melibatkan perusahaan minyak nasional Petrobras. Menlo America John Kerry menyatakan tindakan kelompok negara Islam Irak dan Suria ISIS bisa dikategorikan sebagai genosida, terutama perlakuannya terhadap minoritas Syiah, Kristiani, dan Yazidi. Perdana Menteri Turki Ahmed Davutoglu memberi penghormatan kepada korban peledakan bom di Ankara yang menelaskan 37 orang. Lompok militan elang kebebasan Kurdistan mengklaim bertanggung jawab. Berbagai monumen dunia termasuk tembok raksasa Tiongkok, penara miring pisah di Italia, hingga kampung global Dubai berkiasi jauh memperingati hari Santo Patrick, layan besar warga Irlandia di seluruh dunia. Terima kasih telah menonton!